Intro Halo, salam sejahtera untuk kita semua Kita ketemu lagi di Instagram live bersama saya Dr. Herbowo Kita hari ini akan bahas tentang autism, autisme dalam bahasa indonesianya Dan kita juga akan bahas satu lagi tentang ADHD, ADHD, bahasa indonesianya sekarang kita sebut dengan GPPH Yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif GPPH, ya betul, GPPH Tapi banyak orang yang masih belum kenal dengan istilah GPPH Makanya istilah ADHD atau ADHD masih lebih populer ya sampai saat ini Kalau autism atau autisme sekarang beberapa orang sempat sebut dengan ASD Autism Spectrum Disorder Jadi artinya suatu spektrum gangguan autisme Kenapa disebut spektrum? Karena ada yang ringan, ada yang berat Oke, selamat datang buat yang baru join Sebelum pertanyaan-pertanyaan, kelihatannya saya akan coba bahas dulu ya Kita akan coba bahas dulu sedikit Mungkin masih ada beberapa orang atau bahkan banyak orang yang masih belum kenal baik dengan Autisme dulu deh, autisme dulu Jadi autisme ini sebenarnya adalah suatu masalah di otak Yang biasanya ditandai dengan ada dua masalah Yaitu masalah interaksi dan komunikasi sosial Satu lagi, suatu perilaku yang sifatnya repetitif Atau terbatas Kata-katanya mungkin agak susah ya Tapi gini, prinsipnya sederhana Tadi dua ya, yang nomor satu Adanya masalah interaksi sosial Atau komunikasi sosial Jadi artinya biasanya anaknya sulit sekali untuk diajak komunikasi Dan juga sulit sekali untuk berbicara Sedangkan kalau ada masalah perilaku yang repetitif atau terbatas Biasanya ciri khasnya anaknya maunya itu-itu aja terus Dan biasanya diulang-ulang Jadi artinya misalnya Buka tutup pintu, diulang-ulang Buka tutup pintu, terus Lihat terbatas Misalnya, lihat kipas angin, muter, terus Dan itu bisa butuh waktu lama untuk hal itu Ada beberapa hal yang harus dicurigai Kita nggak bilang pasti itu anak autis ya Jadi jangan khawatir dulu Tapi hal-hal tersebut bisa Merupakan suatu gejala Adanya autis Saya baca ya, karena cukup banyak sih Jadi kelihatannya saya akan coba baca Biasanya Tanda-tandanya adalah Tidak menunjukkan ketertarikan ke suatu Ke suatu hal yang biasanya umum Artinya gini Maksudnya dia Semua orang tertarik dengan mainan itu Semua ke situ Tapi dia cuek-cuek aja Jadi dia nggak peduli Kedua Adanya Kesulitan Untuk Have trouble relating to others Jadi ada kesulitan untuk Berinteraksi dengan orang lain Jadi kalau orang lain Dia dekat dengan bapaknya Dekat dengan ibunya Ada teman sepermainannya Nah itu dia biasanya Nggak ada tuh Jadi Kasnya Anaknya Misalnya Orang lagi pada main di sini Nah dia biasanya menyendiri dia Main sendiri Karena dia mengalami Kesulitan untuk Apa ya Berteman Bersahabat Membagi rasa Dengan Teman sebayanya Biasanya Menghindari kontak mata Jadi kalau diajak kontak mata Biasanya dia akan hilang Cuma melihat sebentar hilang Sebentar hilang Atau bahkan malah nggak sama sekali Kemudian Mengalami kesulitan Untuk mengerti perasaan orang Artinya Kadang kita Kadang kita Maaf ya Tapi kalau Untuk orang tua yang punya anak Autis Kadang-kadang Sampai kesel Sampai marah Dan bahkan marah kok Anaknya tetap nggak ngerti Diulang 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 Karena itu memang masalahnya Jadi anak dengan autis Itu Sulit untuk Sulit untuk Mengerti Perasaan Perasaan yang dialami oleh orang lain Jadi orang lain marah Dia nggak ngerasa Orang lain Gembira Dia juga nggak rasa Kemudian Biasanya anaknya Nggak mau dipeluk Nah ini dia Anaknya nggak mau dipeluk Jadi dari kecil Biasanya udah kelihatan tuh Anak kecil Dipeluk Nggak mau Dan dia kalau nangis Ya udah diem sendiri Artinya Jangan Jangan Senang Kalau dari kecil Anaknya Cenderung Senang sendiri Bahkan Banyak orang yang Kalau anaknya digendong Maunya gendong terus nih Maunya gendong terus Pasti bilangnya bawa tangan kan Banyak yang datang ke saya Untuk nanya Dok Kenapa anak saya Bau tangan Sebenernya justru bawa tangan itu yang malah justru Baik Karena justru artinya Anak itu berbagi emosinya Kalau ada yang sedih Dia minta digendong Kalau lapar Dia minta digendong Dia ajak ngobrol Itu namanya berbagi perasaan Ya Jadi kalau ada bayi Senang digendong Artinya malah bagus Ya Terus Tidak peduli kalau ada orang ngomong Jadi kalau ada orang ngomong Dia asik sendiri Keliatannya gak mendengarkan orang Jadi kita ngomong Kasih perintah Gak didengerin Tapi Nanti suara yang kecil Yang memang dia tertarik Walaupun sejauh apapun Dia denger Nah ini yang membedakan Antara anak yang gak denger Atau anak yang autis Kalau anak yang gak denger Artinya tuli Dia mau suara kayak apapun Gak Peduli Tapi kalau anak yang Autis Dia Kita ajak ngomong Gak peduli Tapi begitu dia denger Misalnya iklan di TV Jauh banget Dia tau-tau Udah langsung Lari kesana Ya Ada beberapa yang sering Menceritakan bahwa Anaknya suka meniru Jadi fase meniru Sebenarnya oke-oke aja ya Sampai umur 2 tahun Tapi kalau semuanya ditiru Tanpa mengerti Sampai di atas 2 tahun Harus hati-hati Karena itu yang sering disebut Dengan ekolali Ekolali itu juga Salah satu tanda Bukan pasti ya Tapi Mungkin Suatu tanda autis Terus kemudian Kesulitan untuk Bermain pura-pura Bermain pura-pura Tau ya pura-pura Misalnya Ada boneka Ya coba disuapin Itu Biasanya Anak autis Akan kesulitan Bermain seperti itu Misalnya Ada box Ada kotak gitu Terus Anak kita masuk situ Terus bilang Naik mobil Naik mobil gitu Itu justru bagus Itu namanya Permainan pura-pura Ya Itu adalah suatu pertanda Bahwa fungsi otak Yang cukup baik Jadi kalau gak ada Anaknya gak mengerti Tentang permainan pura-pura Hati-hati Bahwa mungkin-mungkin saja ya Itu suatu tanda Bahwa Gejala autis Tapi itu suatu hal yang Saya pernah punya pasien Yang beneran datang Dengan Pertanyaan bahwa Anaknya hampir tiap hari Selalu bermain pura-pura Sebenernya gak ada masalah kok Ya Sebenernya gak ada masalah Jadi selama Pura-puranya itu Juga suatu hal yang Enjoy gitu Suatu bentuk permainan Kalau kita kasih tau Kenyataannya Juga dia mengerti ya Misalnya dia bilang Disitu ada orang Disitu ada orang Disitu ada orang Padahal gak ada orang Tapi kalau kita kasih Kita kasih Apa? Informasi Kita kasih tau anaknya Itu gak ada kok Itu kan cuma ini aja Tuh lihat Gak ada siapa-siapa Kita ajak ke situ Ya Kalau dia mengerti Sebenernya itu suatu hal yang biasa Jadi kalau Main mobil-mobilan pakai kardus Kalau kita bilang ini Kardus Jadi tau itu kardus Kalau dia ngotot Ini mobil Ini mobil Ini mobil Ya Hati-hati juga Ya Kemudian Biasanya Anak dengan autis Dia punya Punya perilaku Yang berulang-ulang Artinya gini Kalau Suatu hal itu Keluar dari kebiasaannya Biasanya itu kan masalah sekali Jadi artinya Biasanya anak autis Dia maunya kalau Misalnya ya Kalau mau jalan Harus lewat ini dulu Baru lewat sini Baru lewat sini Itu harus diulang terus Kalau enggak Gak mau Kalau dipaksain Jadi masalah Begitu juga juga dengan makan Makan maunya yang itu Itu-itu aja Kalau makan pun Urutannya juga harus jelas Ya Kalau makan harus Ada makan Misalnya Makannya harus dari nasinya dulu Baru dagingnya Gitu Ya Atau teksturnya harus itu-itu aja Jadi ada ketertarikan Untuk satu hal Dan itu-itu aja Kemudian Biasanya ada Hati-hati Ada suatu Ada suatu Keadaan yang Berbeda dengan anak lain Yang Jadi kita sebut sebenarnya Reaksi yang tidak biasa Nah Reaksi yang tidak biasa Reaksi yang tidak biasa Terhadap suatu hal Jadi misalnya Kalau ada bau Sesuatu Oh dia sampai nangis-nangis Padahal ini kan cuma bau aja Ya Jadi Suatu hal yang mengganggu sekali Tidak rutin Ternyata itu membuat dia Terganggu sekali Nah itu Salah satu Gejala-gejala ya Itu adalah gejala-gejala yang Biasanya terdapat pada Anak autis Tapi intinya Sebenarnya ada dua Ya Tadi Ada keterbatasan Dalam Interaksi sosial Atau Bicara Ya itu Satu Kedua Adanya perilaku Yang terbatas Atau repetitif Repetitif itu diulang-ulang Ya Jadi itu tanda-tanda Anak yang Mengalami autis Nah Bagaimana diagnosisnya Diagnosisnya Harus ketemu sama dokter Karena Tidak semudah itu Kita tahu ada beberapa screening Screening itu artinya Suatu uji tapis Namanya uji tapis itu Kita tes Kalau positif belum tentu autis Jadi kalau kita tes Oh Anak ini kemungkinan Autis Misalnya contoh Ada 10 anak Ada 10 anak Di uji Ternyata di uji tapis Di screening 7 gak lulus Nah yang 7 gak lulus Belum tentu loh ini autis Ya Yang 7 gak lulus Biasanya ada uji lanjutan Dari uji lanjutan Ada 3 yang gak lulus Dari 3 ini Juga belum tentu semuanya autis 3 ini harus ke dokter Minimal dokter anak Karena dari Situ baru bisa Ditentukan apakah anak Ini autis atau tidak Mungkin dari 3 ini Mungkin cuma 2 atau 1 yang autis Ya Jadi Jangan salah Uji tapis Atau screening Bukan suatu Diagnosis untuk Autis Autis suatu Diagnosis yang memang Ditunjukkan dari Apa Pemeriksaan Pemeriksaan Fisik Dan perilaku Yang dilakukan Dokter di rumah sakit Oke Kita coba lihat ya Apakah ada Pertanyaan Kemudian Kita juga bahas Satu lagi tentang ADHD Ya tadi Yang kita sebut dengan Bahasa Indonesia nya GPPH Gangguan Perlaku Hiperaktif Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktif Kok terbalik-balik Hari ini GPPH Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktif Atau ADHD Attention Disorder Attention Deficit Hiperaktif Disorder ADHD Kalau ADHD Atau GPPH Itu Berbeda ya Ini ditandai dengan Ada Tiga hal Ya Ada tiga hal Tiga hal Nomor satu Sesuai namanya ya Sesuai namanya kan tadi GPPH Gangguan Pemusatan Perhatian Dan Hiperaktif Jadi artinya Ada satu Gangguan Pemusatan Perhatian Kedua Ada Hiperaktif Nah yang ketiga Ada impulsif Impulsif Itu meledak-ledak Jadi ada Tiga gejala Kalau Anak Hiperaktif Tadi Satu Gangguan Pemusatan Perhatian Kedua Hiperaktif Ketiga Impulsif Gangguan Pemusatan Perhatian Di kelas Kalau ada Anak yang Di Jalan-jalan Kerjaannya Tidak selesai-selesai Baru ngerjain Diajak ngobrol Udah ikut ngobrol Ada anak main di luar Ikut keluar Ya Itu gangguan Pemusatan Perhatian Hiperaktif Kita tahulah Ya Jadi anaknya Seperti motor Gerak Terus Dan biasanya Tidak bertujuan Ya Anak Anaknya naik Meja Anaknya masuk kolong Tiba-tiba udah digenteng Tanpa tujuan Kan kalau Kalau cuma anak Banyak yang dateng dengan Anak saya gak bisa diem Main bola Itu masih bertujuan Kalau anak hiperaktif Rata-rata Tidak bertujuan Ya Tadi apa Tadi kan Gangguan Pemusatan Perhatian Tadi udah ya Yang gak bisa Gak bisa terfokus pada satu hal Biasanya barangnya hilang terus lah Itu yang paling gampang lah Orang dia lupa Lupa terus Kedua Anaknya Hiperaktif Jadi dia Gerak terus Seperti motor Ketiga impulsif 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 ini artinya Apa yang dia mau Pokoknya harus tercapai Jadi dia Seperti meledak-ledak Ada orang ngomong Kalau dia lagi mau ngomong Ya langsung di ini Langsung dipotong Bahkan belum tentu Dia dengerin yang ngomong Ya Karena ada sesuatu di otaknya Yang impulsif Harus diulang-ulang Ulang-ulang Yang Harus pokoknya Keluar saat itu juga Makanya ada Biasanya anak dengan Gangguan pemusatan perhatian Dan hiperaktif Biasanya Sulit sekali untuk ngantri Karena dia pengen main Kalau disuruh ngantri Susah dia Ya Jadi Akan mengalami kesulitan sekali Ada diajak ngomong Susah Diajak ngantri Susah Karena selalu apa yang dia mau Itu makanya sering juga Terjadi masalah di sekolah Ya Anaknya lagi pengen Anaknya Ada anak lain lagi main Terus habis itu Dia pengen main Pengen mainan itu Karena impulsif Ya dia Harus Dia harus Ambil mainan itu Dia gak peduli Mainan itu lagi dimainin kek Mainan itu Lagi dipakai Lagi butuh Dia gak peduli Pokoknya diambil Makanya sering rebut-rebutan Mukul Terus kemudian Nangis Terima kasih ya Yang udah join Post di IGTV Nya dok Please Oke Nanti kita Share Tapi keliatannya Saya mungkin akan Share-nya di Youtube channel ya Jangan lupa Ada Youtube channel Sama kok DR Herbowo juga Nanti Rekaman dari Instagram TV-nya ini Akan kita Akan kita Upload Di Youtube Oke Yang sering timbul pertanyaan Oke kita bahas tentang pertanyaan deh Ya Apakah penyebab dari Autis Ya kan Yang pasti sering Dipertanyakan Kalau anak autis Apa penyebabnya Sampai saat ini Sebetulnya Banyak penelitian Yang berusaha meneliti Tapi tidak ada satupun Yang bisa menemukan Secara signifikan Jadi gak ada satupun Yang bisa menemukan Secara signifikan Oh ini penyebabnya Tapi yang hampir dipastikan Adalah ini suatu Suatu genetik Apakah genetiknya Diturunkan atau gak Belum tentu Ya Genetiknya memang Ada kemungkinan besar Diturunkan Tapi mutasi pun bisa Genetik itu Diturunkan bisa Gak diturunkan bisa Jadi Sampai saat ini Genetik Apakah ada hal yang Mempermudah autis Sempat diteliti Tentang vaksin Ya kan Kita udah pernah denger lah ya Ada vaksin katanya Bisa bikin autis Dan itu betul-betul Terbukti Tidak sama sekali Ya Jadi Terbukti Tidak menyebabkan autis Artinya gak perlu takut Tentang imunisasi Karena sudah diteliti Dengan skala besar Tidak terbukti Menyebabkan autis Ya Jadi Tidak ada satupun Vaksin Atau imunisasi Yang terbukti Menyebabkan autis Bagaimana dengan pengawetnya 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 sempat dibahas Tentang tim rosal Karena mengandung merkuri Itu juga Penelitian Ternyata Menunjukkan Tidak ada hubungan Tidak ada hubungannya Antara pengawet Yang ada di vaksin Dengan Autis Beberapa berusaha Berargumen Kenapa Belakangan kok Angka kejadiannya meningkat Semenjak tahun 1980 Angka kejadiannya Meningkat drastis Sebetulnya Ternyata Penelitian menunjukkan Jumlahnya sebenarnya Kira-kira hampir sama Tapi Yang bikin Keliatannya jumlahnya Jadi banyak Karena kita makin kenal Karena kita makin kenal Tentang autis Ya kan Mungkin Kalau zaman Dulu Ada Anak autis Mungkin Orang-orang sekitarnya Paling cuma bilang Ini kok Kayaknya aneh Gitu aja ya Terus terang Biasanya orang beranggapan Seperti itu Tapi sekarang kan Orang tua juga Sudah banyak yang kenal Bisa datang ke rumah Sakit Bisa lihat di internet Hal tersebut Menyebabkan Banyak orang tua Yang sudah aware Sudah waspada Dan dia tahu Begitu anaknya ada masalah Oh iya Dibawa Dan ternyata autis Itu yang menyebabkan Jumlahnya Seakan-akan meningkat Jumlahnya Seakan-akan meningkat Kemudian Ada yang membahas Tentang pemaparan Radiasi Toksik Segala macam Tapi ternyata Juga gak ada Satupun tuh Yang kelihatannya Berhasil menemukan Hubungan Autis Ya jadi Kalau ditanya Sebabnya So far Kebanyakan Gak ketahuan Tapi Memang Ada hubungannya Sama Genetik Oke Kita lihat ya Pertanyaannya lagi Sorry ya Nah Pertanyaan nih Ada yang bertanya Apakah Kalau Autis Itu Selalu Pinter Ya Karena Banyak berita-berita Tentang anak autis Yang sangat super pinter Ya kan Pernah Mungkin pernah Dengar Pernah Baca Pernah Nonton Tapi Kenyataannya Ternyata Gak seperti itu Fakta Menunjukkan Bahwa 45% Anak autis Itu Disertai Dengan Retardasi mental Atau sekarang disebut Disabilitas intelektual Artinya IQ-nya rendah Ya Jadi Kita tahu betul Memang ada Anak autis Yang dia Memiliki Kecenderungan Untuk Dia ada Sesuatu Yang lebih jago Saya ada pasien yang Dia Kalau kita sebut Tanggal berapa Bulan berapa Tahun berapa Dia langsung tahu Itu hari apa Dia langsung tahu Tanpa lihat Kalau sekarang mungkin Gampang ya Lihat HP gitu ya Tanggal berapa Bulan apa Tahun berapa Ya itu kan tinggal Lihat HP dok Iya lah Tapi itu anak Nggak lihat Kita cuma cukup sebut Tanggal berapa Tahun berapa Bulan berapa Dia langsung tahu Hari apa Ya Jadi ada Kecenderungan Menyukai sesuatu hal Yang detail Dan itu Bisa menyebabkan Dia jago sekali Tapi Kenyataannya 45% Ternyata Terjadi Disabilitas intelektual Artinya IQ-nya rendah Ibaratnya 45% 50-50 ya 50-50 Jadi Artinya kita Jangan sampai Beranggapan bahwa Anak autis Pasti pinter Nggak gitu Tapi juga Nggak boleh beranggapan bahwa Anak autis Pasti nggak pinter Itu juga Nggak benar Karena kan 45% Tadi Berarti yang 55% IQ-nya oke IQ-nya cukup baik Untuk bisa diajar Untuk bisa mengerti Untuk bisa membaik Di kemudian hari Untuk bisa sekolah Jadi Jangan putus asa Jangan Bayangkan Kalau Anak autis Adalah Akhir dari Segalanya Enggak Karena Tadi kan 55% Dia Ternyata IQ-nya Normal Jadi Jangan sampai Jangan ya Jangan sekali-sekali Terpikir bahwa Itu akhir dari Segalanya Ingat Jangan Sepernah terpikir Karena Lebih dari Separuh Ternyata Bisa Membaik Dan dia Bisa Beraktifitas Sosial Seperti Biasa Nah Ada Hal lagi Yang perlu Diingatkan Ternyata 30% Itu Bisa Menderita Epilepsi Nah Ini yang Mesti Diketahui Untuk Orang tua Yang memang Punya Anak Autis 30% Ternyata Memiliki Masalah Epilepsi Jadi Artinya Hati-hati Kalau Ada Kejang Segera Dibawa Karena Kemungkinan Besar Dia Sudah Dimulai Epilepsinya Kejangnya Biasanya Biasanya Kejangnya Rata-rata Hampir Sering Bentuknya Di awal-awal Adalah Hanya Melirik Ke satu Sisi Sambil Mengunyah Karena Memang Rata-rata Kelainannya Kan Letaknya Ada Agak Di Belakang Kelainannya Rata-rata Ada Di Samping Atau Belakang Sehingga Bentuk Kejangnya Pun Rata-rata Kebanyakan Hanya Melirik Sambil Mengunyah Seperti itu Hati-hati Kalau Hal itu Diulang 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 Dan Bentuknya Sama Terus Kejang Punya Cerikas Bentuknya Sama Jadi Kalau Sama Bentuknya Gitu Terus Dipanggil Kok Gak Respon Dan Gitu Terus Hati-hati Mungkin Saja Itu Adalah Salah Satu Bentuk Kejang Karena Tadi 30% Artinya Sepertiganya Epilepsi Oke Ini ada yang bertanya Apakah ADHD Telat bicara Jawabannya Enggak Langsung Kita jawab Enggak Kenapa Karena Tadi kan Kita Sudah Bahas ADHD Cirinya Apa Tadi Tiga Cirinya Tiga Yaitu Adanya Gangguan Perhatian Hiperaktifitas Sama Impulsif Jadi Tidak Ada hubungan Sama Telat bicara Kalau Autis Iya Karena Dia memang Masalah Di Komunikasi Sosial Tapi Kalau ADHD Enggak Kalau ADHD Enggak Hubungannya Sama Telat bicara Artinya Kalau ada Telat bicara Komorbid Komorbid Itu Kebetulan Bersamaan Pertanyaannya Lagi Berikutnya Kalau Autis Itu Baiknya Sekolah Di sekolah Biasa Saja Atau Khususus Oke Itu Tergantung Dari IQ Nya Tergantung Dari IQ Nya Banyak Hal Sebenernya Banyak Hal Yang menentukan Apakah Dia sekolah Biasa Atau Enggak Nomor Satu Dia bisa Mandiri Atau Enggak Ya Kan Goal Dari Semua Pengobatan Autis Adalah Anak Tersebut Bisa Mandiri Jadi Goalnya Adalah Bisa Mandiri Dia Tidak Bergantung Kepada Orang Lain Bisa Mandiri Dan Dia Bisa Berinteraksi Dengan Orang Lain Kalau Dia Bisa Berinteraksi Biasa Dengan Orang Lain Walaupun Sedikit Ada Kesulitan Oke Karena Dia Sekolah Biasa Juga Gak Apa Tapi Tapi Kalau Dia Memang Berinteraksi Sosial Nya Aja Susah Dia Butuh Sekolah Yang Khusus Biasanya Sekolah Sekolah Yang memang Ada Shadow Teacher Apakah Perlu Masukin SLB Pasti Pertanyaannya Begitu Apakah Perlu Dimasukkan Ke SLB SLB Biasanya Hanya Untuk Anak Anak Yang Memang Terjadi Disabilitas Intelektual Artinya Eking Rendah Sekali Jadi Artinya Dia Butuh Dibantu Untuk Bisa Mandiri Nah Itu Bisa Di SLB Tapi Kuncinya Sebetulnya Memang Hampir Semuanya Butuh Butuh Bantuan Dari Shadow Teacher Kebanyakan Makanya Sekolahnya Kebanyakan Butuh Sekolah Khusus Walaupun Saya juga Punya Banyak Pasien Yang Sekolah Biasa Nah Ini Yang Mesti Diketahui Sekarang Ada Yang Namanya Asperger Syndrome Asperger Syndrome Itu Dulu Terpisah Dengan Autis Ya Dulu Terpisah Dengan Autis Jadi Dia Sebenarnya Semuanya Biasa Tapi Memang Dia Sedikit Ada Gangguan Interaksi Sosial Dan Dia Biasanya Ada Ketertarikan Nah Biasanya Dia Ada Ketertarikan Dengan Satu Hal Dan Itu Dia Senang Itu Itu Aja Terus Contoh Ya Saya Ada Pasien Yang Dia Senang Banget Sama AC Jadi Dia Dateng Dengan Bilang Itu AC Yang di Kamar Praktek Saya Itu AC Merk Ini Wotnya Segini PK Segini Dia Tanpa Nanya Tanpa Lihat Tanpa Tanpa Baca Buku Manual Jadi Dia Dia Tau Ini Merk Ini Wot Segini Bisa Berapa Meter Ruangannya Tuh Saking Senangnya Ada Yang Senang Banget Dengan Pesawat Sampai Dengar Suaranya Jadi Udah Tau Ya Jadi Itu Yang Sering Disebut Asperger Sindrom Jadi Dia Ada Ketertarikan Terhadap Suatu Hal Tapi Berlebihan Sekali Sehingga Hal Lainnya Hal Lainnya Dia Gak Bisa Perhatiin Kalau Anak Yang Seperti Itu Sekolah Biasa Karena Dia Gak Ada Hubungan IQ Bagus Sekali Bahkan Dia Bisa Detail Pesawat Tipe Apa Anak Yang Seperti Itu Sekolah Biasa Gak Bisa Kalau Dia Ditaruh Di Sekolah Khusus Atau Bahkan Di SLB Biasanya Anak Tersebut Malah Depresi Jadi Artinya Sekolah Dia Sekolah Harus Sekolah Biasa Cuma Memang Harus Ada Guru Dan Orang Tua Harus Mengerti Bahwa Anak Ini Mungkin Punya Keterbatasan Untuk Ngobrol Sama Teman Temannya Jadi Sekolah Biasa Atau Khusus Tergantung Dengan Apakah Bisa Mandiri Atau Enggak Kapan Kita Bisa Tahu Kalau Anak Kita Autis Atau Adih Adih Kalau Autis Sebetulnya Bisa Diketahui Sejak Dini Screening Autis Bisa Dimulai Dari 18 Bulan Sampai 24 Bulan Jadi Autis Bisa Dimulai Dikenali Dari 18 Sampai 24 Bulan Walaupun Pada Usia Usia Sekecil Itu Kadang Kadang Kita Sebagai Saya Sebagai Dota Saraf Anak Suka Ketemu Yang Kita Juga Gak Jelas Ini Autis Apa Bukan Autis Apa Bukan Tapi Sebetulnya Gak perlu Takut Karena Hampir Semuanya Ternyata Terapinya Sama Walaupun Itu Autis Atau Bukan Tapi Kalau Dia Kontaknya Jelek Banget Itu Bisa Dibantu Dengan Terapi Salah Satunya Dengan Sensor Integrasi Itu Sama Berlaku Sama Dia Autis Atau Bukan Kalau Kontaknya Kurang Baik Bisa Dibantu Dengan Sensor Integrasi Artinya Kita Sering Ketemu Yang Berdebat Istri Berdebat Itu Belum Terhitung Dokternya Yang Ini Bilang Itu Bilang Ini Autis Ini Bukan Ini Autis Ini Bukan Itu Kenapa Di Tahun Ini Di Tahun 2020 Sebenarnya Dari Mulai 2019 Sudah Dijadikan Satu Namanya Autis Spectrum Disorder Artinya Yang Ringan Yang Kayak Tadi Asperger Syndrome Yang Dulu Terpisah Sekarang Sudah Dimulai Dimasukkan Ke ASD Dulu PDD NOS PDD NOS Itu Yang Kayak Autis Tapi Gak Lengkap Gejalanya Itu Sekarang Dimasukkan Ke ASD Artinya Gak Perlu Berdebat Tentang Itu Yang Penting Begitu Kita Ketahui Ada Gejala Gejala Yang Kira 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 Autis Ayo Dong Di Terapi Lebih Cepat Diterapi Hasilnya Jauh Lebih Baik Itu Jelas Penelitian Jelas Lebih Cepat Diterapi Hasil Ayo Apakah Sudah Perlu Terapi Atau Enggak Kalau ADHD Lain ADHD Itu Dianosis Untuk Umur Empat Tahun Ke Atas Jadi Kalau Ketemu Anak Gak Bisa Diem Umur Dua Tahun Satu Tiga Tahun Itu Wajar Wajar Karena Memang Umur Di bawah Empat Tahun Tidak Bisa Diem Sejujurnya Saya Lebih Senang Kalau Anak Saya Gak Bisa Diem Kalau Di Biasa Nanti Kalau Udah Di Atas Umur Empat Tahun Lihat Tadi Ada Gak Gejala Gejalanya Impulsif Pada Anak ADHD Bisa Hilang Gak Bisa Jadi Gini Mungkin Impulsif Kadang Kadang Gak Hilang Sepenuhnya Tapi Anak ADHD Nanti Dia Ada Behavior Therapy Jadi Terapi Pada ADHD Adalah Salah Satunya Behavior Therapy Terapi Perlaku Terapi Perlaku Ini Mengajarkan Anak Yang Hiperaktif Tadi Untuk Mengerti Norma Norma Sosial Ini Iya Ini Enggak Nah Itu Nanti Dia Akan Belajar Banyak Disitu Sehingga Impulsif Makin Lama Akan Membaik Mungkin Mungkin Gejalanya Mungkin Masih Sisa Sisa Ada Jadi Mungkin Pas Dewasa Dia Kalau Ada yang Ngomong Mungkin Dia akan Sering Potong Itu Itu Masih Terjadi Tapi Adik-adik Harusnya Seiring Usia Akan Membaik Banyak Kan Yang Kalau Udah Dewasa Juga Gitu Kalau Diajak Ngomong Kalau Diajak Ngomong Belum Selesai Dipotong Istri Saya Lagi Ketawa Tuh Karena Saya Ternyata Gitu Saya Dulu Waktu Kecil Kayaknya Ada Adik-adik Nya Dikit Makanya Sampai Sekarang Kalau Ada yang Ngomong Terus Terang Agak Cepet Suka Motong Masih Belajar Untuk Nggak Motong Kalau Ikut Rapat Mungkin Teman-teman Saya yang Dokter Anak Sudah Pada Tau Saya Kalau Rapat Duduk Itu Saya Kesulitan Sekali Nggak usah Heran Kalau Lihat Saya Tiap 15 Menit Atau Setengah Jam Saya Keluar Kalau Dengerin Seminar Saya Keluar Nanti Kadang-kadang Saya Juga Nggak Tau Di Luar Mau Ngapain Saya Cuma Keluar Balik Lagi Masuk Lagi Duduk Lagi Nanti Di Dalam Nggak Bisa Diem Gelisah Gelisah Terus Keluar Lagi Nanti Sampai Di Luar Kalau Ketemu Teman Saya Nanti Nanya Ngapain Keluar Jawabannya Nggak Ngapain Ya Itulah Tadi Kan Saya Bilang ADHD Biasanya Membaik Ya ADHD Biasanya Membaik Walaupun Mungkin Akan Bersisa Pada Saya Waktu Kecil Adik Atau Nggak Tapi Kayaknya Kalau Lihat Sampai Sekarang Saya Nggak Bisa Nggak Bisa Diem Dari Pagi Sampai Sore Jalan Sana Jalan Sini Udah Sakit Jalan Sana Jalan Sini Ikut Seminar Kok Susah Banget Duduknya Kalau Ngomong Kok Nggak Berhenti Berhenti Itu Salah Satu Tanda Tandanya Tapi Membaik Jadi Jangan Pataran Kalau Ada Yang Anaknya Kok Anak Saya Hiper Aktif Tenang Semuanya Akan Salu Membaik Tadi Adik Hadian Empat Tahun Katas Jadinya Kalau Ngucapin Kata Tapi Terbalik Balik Apa Masuk Autis Misalnya Kata Pancasila Jadi Sapan Cila Kirain Anaknya Bercanda Taunya Berulang Terus Ngucapin Ngucapin Kalau Anak Yang Ngomong Terbalik Balik Hati Hati Ya Kalau Autis Tadi Kan Dari Kecil Autis Autis Kata Kata Definisinya Jelas Bahwa Tadi Ada Gangguan Interaksi Sosial Dan Komunikasi Jadi Dia Interaksinya Juga Jelek Bukan Cuma Ngomongnya Yang Terbatas Tapi Interaksinya Juga Gak Baik Dan Dia Ada Perilaku Yang Repetitif Atau Terbatas Artinya Kalau Semuanya Oke Oke Aja Terus Ngomongnya Terbalik Itu Bukan Autis Malah Hati-hati Itu Yang Suka Itu Yang Banyak kan Yang Orang-orang Sekarang Lagi Banyak Dibahas Yang Kalau Ngomong Kok Terbalik Itu Nanti Keliatannya Gini aja deh Kita Minggu Depan Harusnya Akan Belajar Tentang Kesulitan Belajar Pada Anak Kesulitan Belajar Pada Anak Nah Ini Salah Satunya Adalah Ini dia Yang Ngomongnya Terbalik-balik Coba Dilihat Di Internet Pasti Ada Ya Istri Saya Sudah Sebut Yang Namanya Disleksia Disleksia Saya Nggak Bilang Pasti Kalau Terbalik-balik Disleksia Tapi Kesulitan Belajar Pada Anak Salah Satunya Adalah Disleksia Yang Ngomongnya Selalu Terbalik-balik Nanti Ada Diskalkulia Yang Ngomong Eh Yang Ngitungnya Salah Terus Ada Disgravia Yang Nulisnya Salah Terus Ya Kelainan Seperti Hiperaktif Itu Mulai Kelihatan Dari Usia Berapa Kalau Kelihatan Dari Kecil Kelihatan Tapi Dianosanya Berumur Empat Tahun Untuk Anak ADHD Terapinya Apa Tadi Kita Udah Bahas Terapinya Adalah Behavior Therapy Tapi Behavior Therapy Biasanya Usianya Udah Gede Jadi Lima Tahun Begitu Baru Kita Behavior Therapy Apakah Perlu Obat Oke Ini Pertanyaannya Yang Paling Bagus Apakah Perlu Obat Membahayakan Jadi Artinya Misalnya Anak Itu Menyakiti Diri Sendiri Atau Menyakiti Orang Lain Nah Itu Betul Mungkin Saja Butuh Obat Saya Gak Bila Pasti Butuh Obat Mungkin Mungkin Saja Butuh Obat Karena Dia Membahayakan Orang Lain Atau Membahayakan Diri Sendiri Dan Satu Lagi Kalau Dia Kesulitan Untuk Mengikuti Terapinya Karena Sebenarnya Obat Tidak Pernah Menyembuhkan Obat Itu Hanya Menenangkan Sehingga Dia Bisa Mendengarkan Instruksi Nah Instruksi Itu Kita Kasih Tahu Dia Ini Yang Baik Ini Yang Enggak Nah Dari Situ Dia Belajar Untuk Kalau Dia Mau Lakuin Dia Tahu Itu Tidak Baik Jadi Obat Tidak Pernah Menyembuhkan Obat Hanya Membantu Menenangkan Anaknya Sehingga Dia Bisa Mendengarkan Instruksi Paham Disuruh Itu Normal Tadi Kalau Anak Autis Biasanya Ditandai Dari Umur 18 Bulan Sampai 24 Bulan Dia Enggak Ngerti Tentang Instruksi Jadi Kita Kasih Perintah Biasanya Juga Enggak Cuek Cuek Aja Youtube Channel Apa Dr. Herbowo Ada Di Instagram Di Profil Ada Dr. Herbowo Disambung Untuk Anak Hiperaktif Bisa Dari Asupan Makanan Seperti Jadi Gini Hiperaktif Hiperaktif Suatu Kelainan Yang Ada Hubungannya Dengan DHA Ya Dengan Gini Jadi Transmitter Yang Mengirim Sinyalnya Itu Kurang Baik Sehingga Terjadi Hiperaktifitas Mungkin Agak Sulit Kalau Menerangkan Tapi Kalau Baca Di Internet Juga Banyak Tapi Konsep Itu Suatu Kelainan Yang Dibawa Dari Lahir Sebetul Enggak Diba Bukan Cuma Makan Coklat Makan Gula Gak Gitu Jadi Hiperaktif Adalah Suatu Gangguan Yang Memang Dibawa Dari Lahir Nah Akan Diperparah Kalau Dia Makan Minum Yang Manis Manis Gak Usah Anak ADHD Kalau Anak Makan Kebanyakan Makan Manis Gak Usah Heran Kalau Dia Lari Larian Terus Ketawa Terus Teriak Teriak Terus Apalagi Kalau Betul Dia Memang Sudah Ada ADHD Sudah Ada Hiperaktif Kalau Dikasih Ibarat Kita Selalu Bilang Ibarat Seperti Mobil Atau Motor Dikasih Bensin Makin Gak Berhenti Terlalu Banyak Makan Gula Apa Bisa Bikin Anak Jadi Hiperaktif Enggak Tapi Bisa Memperparah Kedua Anak Saya Hiperaktif Apa Karena Ibunya Disuntik Rogam Karena Beda Resus Enggak Penelitian Enggak Juga Gak Bisa Menemukan Secara Spesifik Sebetulnya Kenapa Ada Anak ADHD Tapi Merokok Itu Salah Satu Yang Penelitian Cukup Baik Bahwa Ibu Perok Ternyata Bisa Menyebabkan Anaknya ADHD Maksudnya Merokok Selama Hamil Kedua Anak Saya Hiperaktif Kalau Dua Anak Hiperaktif Hati-hati Mungkin Saja Suatu Genetik Dan Kalau Betul Genetik Harusnya Hati-hati Mungkin Saja Hiperaktif Bukan Berdiri Sendiri Artinya Ada Suatu Kelayanan Genetik Lain Yang Ditandai Dengan Hiperaktif Jadi Hiperaktif Ini Cuma Salah Satu Gejalanya Mungkin Ada Gejala Yang Lain Itu Kalau Tadi Kan Katanya Anaknya Dua-duanya Hiperaktif Tapi Pastiin Dulu Bener Enggak Dua-duanya Hiperaktif Beda Ya Anak Aktif Dengan Anak Hiperaktif Anak Saya Autis Usia 13 Tahun Kalau Suka Bicara Sendiri Dan Berkata Enggak Cocok Situasi Cuma Suka Tantrum Itu Karena 13 Tahun Umurnya Jadi Autis Dan ADHD Ini Kita Enggak Bilang 100% Tapi Sebagian Besar Akan Membaik Dengan Usia Dia Akan Mengerti Bagaimana Ininya Bagaimana Dia Mulai Bisa Sendiri Untuk Mengatasi Keterbatasan Bicaranya Perlaku Berulang Ulangnya Itu Nanti Akan Berhenti Sendiri Saya Juga Banyak Kalau Yang Ketemu Saya Sampai Gak Bisa Beda Ini Autis Apa Bukan Sampai Saya Harus Tanya Dulu Waktu Kecil Dia Ternyata Iya Oh Iya Berarti Cocok Autis Karena Semakin Besar Semakin Membaik Apalagi Kalau Sudah Sampai Terapi Kadang Saya Udah Gak Bisa Lihat Apakah MMR Bener Enggak Menyebabkan Autis Tadi Udah Dibahas Enggak Tidak Ada Satupun Yang Vaksin Yang Menyebabkan Autis Susu Formula Bisa Mempengaruhi Anak Jadi Hiperaktif Karena Kata Teman Kator Waktu Baby Masih Tahap Satu Sufor Banyak Zat Besi Jadi Anak Bisa Hiperaktif Oh Enggak Gitu Susu Enggak Ada Yang Bikin Hiperaktif Beneran Tapi Karena Susu Juga Mengandung Gula Artinya Kalau Dia Di usia Dua Tahun Keatas Minum Susunya Masih Banyak Banyak Ya Sama Aja Kayak Dia Makan Gula Ya Ingat Hiperaktif Tadi Enggak Ada Hubungannya Sama Makanan Tapi Beberapa Makanan Bisa Memperparah Makanan Yang Manis Akan Menyebabkan Dia Jadi Energinya Enggak Habis Jadi Jangan Sampai Salah Jadi Jangan Sampai Bilang Karena Susu Terus Dia ade-hade Di kemudian Hari Enggak Thank you Ya Yang Udah Join Pertanyaan Masih Banyak Ternyata Keponakan Saya Usia Tiga Tahun Belum Ada Ucapan Kata-kata Satupun Dan Hiperaktif Sekali Apakah Itu Termasuk Autis Perlu Dilihat Juga Gini Anak Autis Sama Hiperaktif Berbeda Sekali Tapi Memang Ada Anak Autis Yang Perilaku Hiperaktif Nah Kalau Autis Ya Tadi Bukan Cuma Sekedar Enggak Ngomong Dia Harus Juga Ada Sesuatu Yang Diulang Ulang Perilaku Yang Terbatas Dan Repetitif Kalau Dia Cuma Ngomong Doang Terlambat Mungkin Enggak Itu Beda Lagi Ada Keterlambatan Bicara Familial Ada Keterlambatan Bicara Yang Ekspresif Wajar Enggak Kalau Menjelang Tiga Tahun Belum Bisa Ngomong Penyampaian Ngerti Cuma Kata-katanya Enggak Jelas Jadi Tiga Tahun Belum Ngomong Tapi Dia Ngerti Itu Kita Harus Curiga Tadi Keterlambatan Bicara Ekspresif Jadi Anaknya Terlambat Bicara Ekspresif Jadi Dia Enggak Bisa Nyampai Tapi Itu Mesti Terapi Kalau Betul Mesti Dibawa Pereksa Dan Kemudian Dipastikan Apakah Terapi Atau Enggak Kalau Dia Keterlambatan Bicara Familial Karena Bapaknya Terlambat Biasanya Nanti Membaik Empat Tahun Tapi Kalau Ekspresif Biasanya Empat Tahun Juga Masih Agak Terlambat Apakah Perlu Tes IQ Tanpa Ada Gejala Permasalahan Apapun Menurut Saya Enggak Juga Kalau Dia Bisa Ngikutin Pelajaran Apapun Menurut Saya Enggak Perlu Tes IQ Kalau Cuma Pengen Tahu Boleh Boleh Tapi Selama Dia Bisa Ngikuti Pelajaran Walaupun IQ Mau Jelek Mau Bagus Sebenarnya Yang dinilai Apa sih Yang dinilai Adalah Kemandirian Bagaimana Dia Sehari Hari Bisa Nggak Dia Ngikutin Pelajaran Bisa Nggak Dia Berinteraksi Dengan Temannya Ada Masalah Sosial Atau Enggak Kan Gitu Jadi Harus Jawabannya Enggak Boleh 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 Tes IQ Next Diskusi Tentang Kenjang Epilepsi Atau Kasus Serebral Palsi Boleh Nanti Kapan Untuk Terapi Space Delay Baiknya ABBA Atau SI Oh Tergantung Gini Jadi SI Itu Ada Tujuan Tersendiri Jadi SI Itu Biasanya Baik Untuk Anak Yang Dia Nggak Ada Kontak Dengan Lingkungan Jadi Misalnya Dia Disuruh Perintah Apapun Kok Nggak Ngikutin Oh Dia SI Dulu Karena Dengan Dibantu Dengan SI Dia Tujuannya Menarik Minatnya Sehingga Dia Mau Dengerin Orang Lain Ya Tujuannya Banyak Ya Tapi Salah Satu Tujuannya Itu Untuk Menarik Minat Anaknya Sehingga Dia Bisa Diberi Perintah Karena Terapi Bicara Harus Diberi Perintah Kalau Dia Nggak Maksudnya Bubbling Harus Maksimal Umur 18 Sudah Harus Bisa Bubbling Salam Dari Shining Salam Juga Salam Balik Ada Hubungannya Nggak Antara Minum Luminal Di Masa Umur 0 Sampai 2 Tahun Terus Sekarang Umur 4 Tahun Jadi Susah Fokus Untuk Belajar Nggak Gini Betul Luminal Sorry Ya Itu Maaf Venobarbital Venobarbital Apakah Bisa Menyebabkan Hiperaktif Jawabannya Efek sampingnya Salah satunya Betul Bisa Menyebabkan Hiperaktif Tapi Sama Seperti Obat-obatan Kejang Yang Lain Hampir Semuanya Gejalanya Efek Sampingnya Itu Tidak Permanen Jadi Artinya Kalau Memang Dia Dulu Dia Minum Venobarbital Dan Hiperaktif Kalau Dia Sudah Nggak Minum Gejalanya Juga Harusnya Membaik Jadi Kalau Justru Baru Minum Umur 0-2 Tahun Terus Di umur 4 Tahun Tau-tau Dia jadi Hiperaktif Sebenarnya Bukan Itu Sebenarnya Mungkin Memang Sudah Ada Masalah Di Otaknya Yang Menyebabkan Dia Dulu Waktu Kecil Kejang Dan Pada Waktu Besar Dia Hiperaktif Keponakan Saya Kalau Lihat Sesuatu Selalu Dengan Satu Arah Terus Meliriknya Dan Seperti Nggak Takut Jatuh Satu Oke Hati-hati Kalau Ada Anak Gini Kalau Anak Autis Memang Kadang-kadang Dia Melirik Ke Satu Sisi Gitu Ya Tapi Dia Asik Dengan Sesuatu Hal Yang Harus Hati-hati Kalau Ada Anak Melirik Terus Melirik Terus Terus Dia Nabrak Jatuh Dia Nggak Peduli Itu Hati-hati Yang Kita Takut Itu Kejang Ya Tadi Ingat Yang Saya Bahas Di Awal Kadang Sambil Mengunya Dia Sambil Ngerjain Sesuatu Pun Bisa Tapi Dia Ngerik Terus Yang Masalah Adalah Kalau Dia Ngerik Sambil Jalan Dia Akan Jatuh Jadi Hati-hati Kalau Ada Melihat Ke Satu Sisi Terus Ya Itu Kata-kat Sampai Jatuh Sampai Berdarah Pun Dia Nggak Nangis Dan Biasa Aja Hati-hati Ya Tiba-tiba Saya Bangga Punya Anak Adi-hati Oh Kita Harus Selalu Bangga Anak Kita Apapun Kondisinya Selalu Bangga Karena Itu Kan Tuhan Yang Kasih Ya Ingat Mau Adi-hati Mau Otis Bukan Akhir Dari Segalanya Ya Kalau Tahu Bahwa Saya Sampai Saya Dari Kecil Disgrafia Sampai Sekarang Saya Nulis Masih Suka Terbalik Kita Bahas Minggu Depan Ya Jadi Artinya Selalu Bukan Akhir Dari Segalanya Tapi Kalau Tuhan Kasih Kita Anak Dengan Kebutuhan Khusus Itu Adalah Awal Dari Semuanya Awal Dari Kita Bersyukur Sama Apa Yang Tuhan Kasih Dan Itu Awal Dari Kita Untuk Makin Belajar Dan Makin Ngusahain Semuanya Untuk Anak Kita Ya Ingat Bukan Akhir Dari Segalanya Jangan Pernah Menyerah Ya Itu Pengaruh Anak Kinestetik Ada anak Yang Tipenya Kinestetik Jangan Salah Hiperaktif Itu Ada Ada Syaratnya Yaitu Tadi kan Usianya 4 tahun Satu Kedua Dia harus Minimal 6 bulan Ngalamin Itu Jadi Gak Bisa Diemnya Udah 6 bulan Terakhir Harus Lebih Jadi Jangan Ini Kayaknya Seminggu Ini Dia Gak Bisa Diem Oh Itu Mabukan Jadi Harus Di Minimal Di Dua Tempat Jadi Artinya Gak Bisa Dia Gini Dok Anaknya Kalau Di Rumah Gak Bisa Diem Tapi Kalau Di Sekolah Dia Nur Baik Banget Kalau Ketemu Orang Lain Baik Banget Itu Bukan Hiperaktif Hiperaktif Mau Di Segala Tempat Semuanya Hiperaktif Ya 4 tahun Segala Harus Lebih Dari 6 bulan Dia Di Segala Tempat Lebih Dari Dua Tempat Sama Dan Yang Keempat Harus Mengganggu Jadi Artinya Mengganggu Perilakunya Mengganggu Mengganggu Sekolahnya Mengganggu Temannya Jadi Ada Empat Yang Harus Terpenuhi Kalau Dia Cuma Gak Bisa Diem Tapi Baik Baik Aja Sih Kalau Nulis Terbalik Balik Itu Tadi Yang Saya Bahas Sampai Sekarang Saya Aja Kebalik Balik Anak Suka Bengong Dan Melihat Satu Arah Apa Bukan Indigo Siapa Tahu Dia Melihat Ada Sesuatu Di Sisi Situ Oke Gak Gitu Juga Jadi Kalau Ada Anak Melihat Ke Satu Sisi Kalau Saya Gak Tau Istilah Indigo Sebenarnya Kedokteran Juga Gak Terlalu Jelas Tapi Kalau Anak Itu Merasa Melihat Sesuatu Terus Habis Itu Tapi Diajak Ngobrol Masih Bisa Kita Masih Belum Curiga Itu Kejang Tapi Kalau Diajak Ngomong Juga Lambat Melihat Ke Satu Sisi Dipanggil Kok Susah Lama Itu Harus Hati Hati Kejang Dan Perlu Diingat Kejang Yang Cuma Sebelah Itu Ada Namanya Aura Aura Itu Biasanya Bentuknya Melihat Atau Mendengar Sesuatu Yang Gak Ada Jadi Jangan Salah Kalau Ada Kecenderungan Autis Atau ADHD Ke Dokter Atau Psikolog Dokter Anak Harusnya Bisa Mendeteksi Mendiagnosis Juga Bisa Psikolog Bisa Psikiater Bisa Dan Seperti Saya Dokter Sarraf Anak Juga Bisa Autis Treatment Apa Saja Menurut Dokter Oke Ini Yang Keliatannya Saya Belum Bahas Ya Tadi Jadi Gini Sampai Saat Ini Tidak Ada Satupun Yang Betul Betul Autis Itu Terapinya Benar Benar Menyembuhkan Tidak Ada Sampai Saat Ini Jadi Semua Terapi Itu Tidak Ada Yang Berhasil Menyembuhkan Autis Jadi Kalau Ada Menjanjikan Bahwa Autis Saya Sembuh Saya Perlu Pertanyakan Lagi Tapi Memang Ada Beberapa Terapi Yang Menyebabkan Kualitas Hidup Membaik Goalnya Kualitas Hidup Membaik Jadi Anaknya Bisa Komunikasi Dengan Baik Anaknya Bisa Interaksi Sosial Dengan Baik Ada Beberapa Ini Ada Ada Beberapa Terapi Terapi Yang Jadi Sekarang Di luar negeri pun Sudah mulai Digolong Golongkan Ada Klasifikasi Yang Klasifikasi Terapi Terapi Yang Berguna Gak Gak Berguna Bisa Mungkin Berguna Berbahaya Gak Berbahaya Misalnya Contoh Saya Bacakan Ini Suatu Kriteria Yang Sudah Dipakai Di luar Dari Penelitian Penelitian Maaf Jangan Sampai Ada Yang Tersinggung Tapi Pada Dasarnya Ini Saya Bacakan Apa Yang Diteliti Di luar Jadi Sampai Saat Ini Ada Yang Gak Berguna Seperti Penggunaan Sekretin Ini Disebut Facilitated Communication Itu Juga Sampai Saat Ini Penelitian Gak Ada Gunanya Mungkin Berguna Tapi Resiko Potensi Ada Potensi Resiko Cukup Besar Yaitu Diet Rendah Gluten Dan Diet Tanpa Gluten Dan Tanpa Kasein Itu Yang Bukannya Sering Dilakukan Diet Tanpa Gluten Tanpa Kasein Tapi Ternyata Ini Penelitian Menunjukkan Bahwa Dia Mungkin Gunanya Ada Tapi Resikonya Resikonya Cukup Tinggi Untuk Gangguan Gizi Jadi Artinya Sampai Saat Ini Bahkan Hampir Sebagian Besar Sudah Nggak Nganjurin Lagi Tentang Diet Itu Unknown Benefit Jadi Artinya Kita Nggak Tahu Gunanya Tapi Malah Mungkin Berbahaya Ada Dengan Pemberian Imunoglobulin Intravena Terapi Kelasi Hiperbarik Vitamin B6 Antibiotik Nah Itu Tadi Dibilang Fungsinya Kita Nggak Tahu Malah Mungkin Beresiko Mungkin Ada Gunanya Resikonya Kecil Terapi Musik Melatonin Oksitosin Naikuda Disini Ya Itu Mungkin Malah Ada Mungkin Disitu Malah Ada Ini Loh Mungkin Ada Benefitnya Dan Resikonya Kecil Nggak Kita Nggak Tahu Gunanya Tapi Resikonya Kecil Ada Omega 3 Probiotik Jadi Kita Mesti Tahu Bahwa Banyak Sekali Terapi Terapi Yang Ternyata Digembar Gemborkan Bahwa Ini Akan Berhasil Tapi Kenyataannya Sampai Saat Ini Nggak Ada Satupun Yang Benar Benar Berhasil Yang Kita Masih Anut Adalah Sensor Integrasi Untuk Menarik Minatnya Dia Terapi Behavior Therapy Untuk Memperbaiki Perilaku Konsentrasi Terapi Okupasi Untuk Konsentrasi Itu Aja Dan Yang Pasti Kita Mengajarkan Anak Bagaimana Tentang Bagaimana Kita Untuk Dia Mengerti Norma Norma Sosial Kalau ADHD Terapinya Behavior Therapy Obat Hanya Kalau Mengganggu Obat Hanya Kalau Sifatnya Menyakiti Autis Apakah Perlu Obat Minum Betul Ada Obatnya Obatnya Sifatnya Hanya Menenangkan Sifatnya Hanya Menenangkan Supaya Anaknya Bisa Diberi Perintah Dengan Baik Kalau Nangis Dia Suka Banting Banting Dan Teriak Apa Itu Normal Tergantung Kalau Usianya Di bawah 2 tahun 3 tahun Itu Ini Kalau Di bawah 2 tahun 3 tahun Tantrum Biasa Yang Biasa Kalau Setiap Tantrum Diturutin Nah Itu Yang Biasa Karena Kalau Tiap Tantrum Diturutin Terus Tidak Selesai Tadi Terapi Apa Yang Diperlukan Tadi Saya Udah Bahas Kalau 4 tahun Belum Ngomong Oh Itu Harus Terapi Tapi Kalau Yang Dua Minggu Lalu Saya Sudah Pernah Katakan Bahwa Kalau 4 tahun Belum Bicara Kemungkinan Untuk Ngejar Memang Agak Sulit Tapi Ingat Ya Bukan Artinya Kita Menyerah Kita Tetap Harus Kejar Banyak Yang Datang Dengan Waduh Udah Terlambat Buat Saya Gak ada Kata Terlambat Karena Selama Anda Datang Artinya Anda Sudah Usaha Selama Anda Terapi Artinya Anda Sudah Usaha Untuk Itu Dan Menurut Saya Gak Terlambat Kalaupun Ada Orang Terlambat Kita Masih Bisa Usaha Anak Saya Usia 3 tahun 7 Bulan Sendero Aktif Tidak Mau Dengar Kalau Dilarang Apakah Ini Hiperaktif Mungkin Iya Mungkin Enggak Tapi Mesti Dilihat Tadi Apakah Ada Kecenderungan Untuk Ini Enggak Kecenderungan Untuk Impulsifitasnya Gimana Karena Usianya Sudah 3 tahun 7 Bulan Coba Jadi Dikurangin Yang Manis Manis Main Gadgetnya Dikurangin Perilaku Hiperaktif Saya Gak Bilang Hiperaktif Perilaku Hiperaktif Salah Satunya Bisa Disebabkan Oleh Gadget Perilaku Hiperaktif Jadi Bukan Penyakit Hiperaktif Perilaku Hiperaktif Anak Saya Aktif Tapi Kalau Dilatih Mandiri Berjalan Takut Anak Saya Aktif Tapi Kalau Dilatih Mandiri Berjalan Takut Itu Yang Pasti Gak Apa-apa Kalau Anak Hiperaktif Justru Terkenal Dengan Gak Ada Takutnya Alergi Makan 23 Tahun Eh 23 Bulan 23 Tahun 23 Bulan Belum Bicara Gak Ada Fokus Golongan Yang Mana Belum Jelas Tapi Kalau Belum Bicara Dan Gak Ada Fokus Sebaiknya Sudah Harus Diperiksakan Karena Harusnya Tadi 18 Sampai 24 Bulan Harus Sudah Bisa Dikasih Perintah Kita Tinggal Punya Waktu 5 Menit Lagi Apakah Autismo Berhubungan Dengan Saraf Iya Jelas Autismo Bona Saraf Nah Anak Saya Umur 2 Tahun Sudah Lancar Ngomong Tapi Pas Umur 4 Jadi Gagap Jadi Sebenarnya Bukan Itu Kalau Dia Memang Gagap Dari Kecil Malah Biasa Tapi Kalau Dia Tadinya Gak Apa Terus Tiba Tiba Jadi Gagap Coba Perhatiin Mungkin Ada Yang Ditiru Satu Kedua Mungkin Ini Anak Yang Tipenya Terburu Jadi Kalau Ngomong Terlalu Banyak Yang Dipikir Dibanding Yang Keluar Dari Mulut Jadi Dia Tergagap Gagap Coba Disuruh Pelan Kalau Anak Sering Lirik Tapi Gini Normal Harusnya Bukan Kejang Pengalaman Anak Saya Jika Dia Lirik Ke Satu Sisi Bisa Jadi Steaming Autism Gini Kalau Anak Lirik Ke Satu Sisi Tapi Lirik Dia Bungong Terus Lebih Cenderung Untuk Suatu Hal Dia Perhatiin Terus Ya Mungkin Aja Autis Mungkin Tapi Kan Tadi Autis Bukan Cuma Sekadar Ngelirik Tapi Tidak Ada Ketertarikan Terlambat Bicara Gitu Saya Punya Dua Putra Penyandang Autism Apakah Kalau Saya Punya Anak Ketiga Saya Akan Dapat Anak Autis Lagi Bagaimana Cara Cek Genetik Atau Tidak Saya Selalu Bilang Kita Bukan Pasti Tapi Kalau Kita Punya Dua Anak Dua Duanya Autis Rasanya Itu Bukan Suatu Hal Yang Kebetulan Jadi Artinya Kemungkinan Memang Ada Genetik Kemungkinan Ada Genetik Sehingga Kalau Punya Anak Ketiga Itu Harus Dikonsultasikan Ke Ahli Genetik Jadi Biasanya Bagian Gizi Metabolik Atau Endokrin Itu Adalah Dokter Anak Yang Jago Metabolik Tapi Bisa Bisa Dikonsultasikan Ke Bagian Kandungan Kedokter Kandungan Ini Juga Ada Yang Jago Tentang Genetik Dan Itu Nanti Akan Di Ini Nanti Itu Akan Dicek Autis Bisa Sekolah Enggak Tadi 45% Disabilitas Intelektual 55% Biasa Jadi Artinya Bisa Sekolah Anak Saya Sipir Ringan Dengan Epilepsi Dan Retardasi Mental Ringan Umur 7 Tahun Terapi Dan Sekolah Tapi Selat Sekali Belajar Baca Tulis Karena Ada Retardasi Mental Ringan Makanya Dia Akan Kesulitan Sekali Baca Tulis Makanya Biasanya Kalau Memang Sudah Seperti Itu Kita Selalu Bilang Gini Kita Harus Berusaha Menggali Potensinya Apa Yang Tapi Jangan Kita Menyamakan Dengan Anak Lain Saya Mau Anak Saya Pinter Dengan Anak Itu Kalau Dia Memang Bakatnya Gambar Lebih Baik Kita Kejar Untuk Belajar Gambar Stem Sel Apakah Berpengaruh Terhadap Perbaikan Anak Dengan Autism Sampai Saat Ini Penelitian Juga Tidak Menunjukkan Itu Autism Adi-adi Boleh Divaksin Apa Aja Dok Gak Ada Pantangan Vaksin Vaksin Semuanya Aman Aman Aja Untuk Divaksin Oke Keliatannya Tinggal Dua Menit Kita Tinggal Dua Menit Satu Pertanyaan Terakhir Punya Anak Saat Usia 40 Bisa Menyebabkan Anak Autis Dok Karena Pada Usia Di Atas 35 Bahkan Di Atas Usia 40 Hati Hati Bahwa Memang Bahwa Memang Punya Kecenderungan Untuk Terdapat Masalah Masalah Pada Anak Yang Dilahirkan Bukan Berarti Selalu Tapi Lebih Besar Resikonya Oleh Karena Itu Kalau Punya Anak Di Atas Umur 40 Harus Konsultasikan Baik-baik Dengan Dokter Kandungannya Dan Diperiksa Juga USG Lebih Lengkap Supaya Bisa Terdeteksi Sejak Awal Kalau Ada Kelainan Oke Keliatannya Saya Harus Udah Dulu Karena Waktunya Udah Malah Udah Abis Tinggal Satu Menit Lagi Ingat Tadi Autis Gejalanya Ada Gangguan Komunikasi Sosial Dan Interaksi Sosial Serta Adanya Perilaku Yang Repetitif Kalau ADHD GPPH Tadi Ada Gangguan Pemusatan Perhatian Hiperaktif Dan Impulsif Meledak Ledak Keinginannya Meledak Ledak Ingat Tidak Ada Satupun Pengobatan Yang Bisa Menyembuhkan Tapi Pada Dasarnya Kedua Gangguan Ini Semua Terapinya Bertujuan Supaya Anak Tersebut Bisa Akhirnya Pada Suatu Hari Mandiri Dan Berinteraksi Sosial Sesuai Dengan Anak Lainnya Dan Yang Pasti Diingat Tadi Yang Saya Ulang Ulang Bukan Akhir Dari Segalanya Ya Ingat Bukan Akhir Dari Segalanya Karena Ini Awal Dari Semuanya Untuk Kita Bantu Anak Anak Yang Memang Berkebutuhan Khusus Sampai Akhirnya Dia Suatu Hari Nanti Bisa Berinteraksi Sosial Tanpa Harus Dibantu Oleh Orang Sekitarnya Oke Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Hari Ini Bisa Membantu Anda Semua Untuk Mengerti Tentang Autis Dan GPPH Dan Bagaimana Bisa Membantu Anak-anak Yang Dengan Kebutuhan Khusus Tersebut Oke Salam Sejahtera Sampai Jumpa Minggu Depan Di Instagram Live Berikutnya Sampai 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 Sampai